Maka dia diminta untuk mencari ubat oleh ibunya tadi Nah di tengah perjalanan tadi dia dibegal oleh macan Sebuah harimau itu tadi Terjadilah peperangan disitu Macan tadi berubah menjadi batoro Namanya batoro Aji Soko Terima kasih telah menonton Wilujung Rayu Pemirsa Jumpa lagi bersama saya Ari Bayu Dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah kali ini kita akan melanjutkan Kisah yang ada di dalam epos wayang Matyo Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Nah di episode sebelum Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang Pernikahan Dityo Sarsiowo dengan Dewi Ndrati Nah kemudian Prabu Drowoyono turun tahta Dan digantikan oleh anaknya yang bernama Dityo Sarsiowo Lalu bagaimana kelanjutan cerita tersebut Oh iya Mas Bayu Menjawab pertanyaan Mas Bayu Kemarin kita telah membahas tentang Pernikahan Dityo Sarsiowo dengan putra dari Prabu Sudarsonoengastino Yaitu Dewi Ndrati Nah kali ini kita akan melanjutkan kisah tersebut Mas Bayu Nah diceritakan di dalam seratus Tokorojo Disitu Prabu Drowoyono sedang berhatin Karena anak dari Pak Tesu Tekno Yang bernama Dewi Tekno Wati Tadi diceritakan Sedang mengalami sakit keras Dan disitu juga Prabu Drowoyono memikirkan Raja Astina Yaitu Prabu Sudarsono Tadi yang sudah mempunyai anak mantu Yaitu seorang raksasa Yaitu Dityo Sarsiowo tersebut Nah menurut Drowoyono Niat dari adiknya Sudarsono tersebut Karena saat salah Sudarsono tersebut merupakan keturunan dari seorang kurawa Dari kurawa yaitu Drusosono Maka disitu Sudarsono pun tidak aneh Niat tersebut tidak aneh Jika ia berdekatan mau sambung dengan para raksasa tersebut Karena keturunan atau leluhurnya terdahulu dari Sudarsono tersebut adalah Para kurawa yaitu salah satunya Drusosono tersebut Nah pada saat itu tiba-tiba datanglah si Resi Drowoyono Kemarin setelah Drowoyono turun Tata Menjadi seorang wanita Yaitu Resi Nah disitu Drowoyono datang Ke negara si Drowoyono ke negara Menang tadi Dia datang menghadap sang raja Mengatakan bahwasannya Drowoyono itu tadi bahwasannya dia ingin rukun Terah dari raksasa tersebut ingin rukun dengan Darah dari negara Astina Keturunan dari negara Astina Nah walaupun disitu ayahnya si Drowoyono itu tadi Telah dibunuh oleh si Prabu Gendrowoyono itu sendiri Nah disitu si Drowoyono tadi istilahnya sudah lilo lah Seperti itu Nah karena pada saat itu anak Esi Resi Drowoyono tadi telah menikah Dengan si anak Esi Sudarsono tersebut Dan disitu Demindradi itu tadi Diceratakan telah hamil Maka dari itu sangat niat tersebut Niat di si Drowoyono ingin rukun tersebut Tekadnya sangat kuat disitu Dia ingin rukun dengan Terah Astina terahai Prabu Gendrowoyono Beserta terahai dari Sudarsono tersebut Ingin rukun menjadi satu dengan Terahai para raksasa di negara Imoiman Toko tersebut Dan disitu Sang Resi juga Ingin diajari dengan Ilmu Sampurna Nangpati Tadi yang hanya bisa diajari oleh si Gendrowoyono disitu sendiri Karena Resi Drowoyono ingin bisa mencapai mokswa Terus bagaimana jawaban Prabu Gendrowoyono saat itu Nah disini Mas Bayo Anehnya yang menjawab tadi bukannya Sang Gendrowoyono Tetapi Patehnya yaitu Pateh Suteknoi tadi mengatakan bahwasannya Kedua negara tersebut Kedua negara Astina Atau keturunan Keturunan Astina Dan keturunan dari Si negara Imoiman Toko tadi Sejak zaman dahulu tadi tidak bisa rukun Mas Bayo Karena sejak zaman dahulu Sejak leluhuri Raja-Raja Imoiman Toko Yaitu dari Batara Harnopuro tadi Yang menurunkan Raja-Raja Imoiman Toko tadi Sudah sering konflik Atau sudah sering berperang Dengan keturunan Batara Wisnu Yang menurunkan Raja-Raja negara Astina Mas Bayo Oh begitu ya Mas Lalu bagaimana reaksi Prabu Gendrowoyono saat itu Mas Nah disitu mendengar Untayan kata dari si Pateh Sutekno tersebut Sang Raja Drowoyono tadi malu Dia malu Karena niat rukunya tadi tidak terima Lalu dia minta pamit disitu Sang Raja Gendrowoyono tadi Lalu mengutus Patehnya Sutekno tadi Untuk membawa para pasukan Berjaga-jaga di perbatasan Jika nantinya Kemarahan Drowoyono tadi Nanti Drowoyono tadi marah Karena tidak terima Permintaan rukunya dengan Gendrowoyono tadi Tidak Istilahnya tidak dilihami Tidak diwujudkan Seperti itu Mas Bayo Nah padahal disitu Drowoyono tadi sudah ikhlas Walaupun orang tuanya telah dibunuh oleh Gendrowoyono Nah disitu rasa mangu-mangu Rasa curiga dari Gendrowoyono tersebut Yang membuat Dia mengutus Pateh Sutekno tadi Karena si Gendrowoyono kan terkenal Bekas Raja Raksasa yang sangat keji Setelah seperti itu Maka dia berjaga-jaga itu tadi Nah disini istri sang Raja itu tadi Istri si Gendrowoyono Yaitu Padmowati tadi Mengutus anaknya Raten Joyoboyo tadi Untuk pergi mencari ubat Untuk penyakit yang diderita oleh Anak esang Pateh Sutekno Yaitu Dewi Teknowati Nah disitu berangkat si Raten Joyoboyo Nah sedangkan di negara Imoiman Toko Disitu yang menjadi Raja Berganti adalah Prabu Sarsihowo Itu tadi Anak eseloyono disitu Dia menerima utusan dari Prabu Sudarsono Yaitu Pateh Sunjoyo Morotwani tadi Morotwani si Sarsihowo Yaitu Prabu Sudarshi Tadi mengutus Patehnya Pateh Sunjoyo tadi Datang ke negara Imoiman Toko Mengatakan bahwasannya Dia diutus oleh Raja Astina Supaya nanti menyampaikan pesan Kepada Raja Imoiman Toko Supaya mengutus Raja Negara Imoiman Toko Tadi untuk mencari Wahyu Yang bernama Wahyu Nindo Nanti untuk diberikan Untuk istrinya Yaitu Dewi Mandur Tadi yang sudah dinikahnya Sudah selama 13 tahun tadi Belum bisa hamil Mas Bayu Jadi Sarsihowo tadi Menikah dengan anak Sarsihowo tadi Sudah selama 13 tahun Akan tetapi disitu Sang Dewi tadi Belum juga hamil Disitu Mas Bayu Maka Sang Raja Sarsihowo Mengutus Raja Imoiman Toko Tadi untuk mencari Namanya Wahyu Nindo Pada saat itu Datanglah Sang Raja Sidroyono Pulang dari Mamanang Dari Gendroyono Tadi Disitu datang Dan terlihat disitu Dia sangat sedih Lalu dia mengatakan Bahasanya kepada anaknya Ya telah datang Ke negara Mamanang Dan mengajak Istilah niatnya Untuk rukun Dengan Prabu Gendroyono Akan tetapi Malah ditolak Itu tadi Dan diutus Kembali saja Hal tersebut Membuat Sang Raja Negara Imoiman Toko Tadi marah Atas perlakuan Yang dilakukan Gendroyono Berserta Patihnya Tadi kepada Orang tuanya Yaitu Droyono Itu tadi Disitu Patih Sunjoyo Tadi Mengatakan Bahasanya Supaya Sang Raja Imoiman Toko Tadi mendahulukan Pesan yang Didabuhke Oleh si Prabu Sudarsono Untuk mencari Wahyu Nindo Tersebut Nah disitu Sang Pateh juga Mengatakan Lebih baik Sang Raja Tadi mengutus Anak buahnya Yang berwujud Ganderwo Kemarin Supaya membuat Jalan yang Tegak lurus Tidak terlihat Kasat mata Menuju ke Pertapan Sabtuargo Karena Wahyu Nindo Tadi berasal Dari Pertapan Sabtuargo Tersebut Maka Diminta untuk Membuat jalan lurus Menuju ke Pertapan Sabtuargo Agar nantinya Di dalam mencari Wahyu tersebut Tidak diketahui Siapapun Mas Bayu Terus Apakah Sang Raja Setuju Atas usulan Dari Pateh Sunjoyo Tadi Sebentar Mas Sebelum Mas Guni Cerita lebih lanjut Silahkan Diminut dulu Gimana Mas Apakah Sang Raja Setuju saat itu Nah disitu Prabu Sarso Tadi setuju Atas usulan Dari Pateh Sunjoyo Tadi Dia memanggil Anak buahnya Yang berwujud Ganderwo Yaitu ada Ganderwo Janjatmoko Sulingo Dan Salimur Supaya membuat Jalan Yang tidak terlihat Kasat mata Tadi Agar Dia bisa Menuju Kepertapan Sabtargo Dan mencuri Wahyu Nindo Tersebut Para Ganderwo Tadi bersedia Melaksanakan tugas Dari Sesembahani Sarsiyo Tadi Diceritakan Di tengah Perjalanan Di tengah hutan Namanya Ratin Hutan Polosoro Di situ Ratin Joyoboyo Joyoboyo Sedang mencari Mencari ubat Untuk pasangannya Jadi Diceritakan Joyoboyo Tadi Akan dipasangkan Dengan anak Epateh Tadi Maka Dia diminta Untuk mencari Ubat oleh Ibunya Tadi Di tengah perjalanan Tadi Dia dibegal Oleh macan Sebuah Rimau Terjadilah Pemperangan Di situ Macan Tadi Berubah Menjadi Batoro Namanya Batoro Haji Soko Dan Memberikan Pesan Bahwasanya Kepada Si Joyoboyo Tentunya Dia adalah Orang yang Pertama Datang Ke Tanah Jawa Itu tadi Si Batoro Haji Soko Itu tadi Dan Juga Mengatakan Kepada Si Ratin Joyoboyo Agar Segera Datang Kepertapan Sabtuar Karena Di sana Dia akan Menemukan Mendapatkan Obat Untuk Menyembuhkan Pasangannya Dewi Tekno Wati Di situ Si Joyoboyo Lalu diberikan Sebuah pusaka Yang berwujud Cupu Dan Di dalam Cupu Tersebut Berisi Sebuah Pusaka Juga Yaitu Kelisah Pranowo Yang Bisa Diusapkan Matau Tadi Bisa Melihat Lembut Seperti itu Joyoboyo Lalu Berterima kasih Kepada Batoro Haji Soko Lalu Dia berangkat Kepertapan Sabtuargo Di situ Jadi saat itu Batoro Haji Soko Memberikan Sebuah pusaka Kepada Joyoboyo Benar sekali Mas Bayu Singkat cerita Di pertapan Sabtuargo Di situ Radin Joyoboyo Lalu Sebelum masuk Ke Galam Gapura Dia mengusapi Matanya Dengan Lisah Pranowo Hingga Dia diceritakan Bisa Melihat Dia bisa melihat Semua Para Lembut Yang berada Di pertapan Tersebut Di situ Dia juga Bisa melihat Jalan Yang Kasat Yang Tidak Kasat Mata Tadi Yang Dibuat Oleh Para Gandharwo Di situ Radin Joyoboyo Tadi Karena Sudah Bisa Melihat Lembut Tadi Lalu Dia Menekati Para Gandharwo Tadi Dan Menyakkan Berhal Jalan Tersebut Dan Gandharwo Tadi Mengatakan Jalan Tersebut Dia Diutus Oleh Raja Astina Yaitu Prabu Sudarsono Tadi Supaya Untuk Memetik Wahyu Nindo Tadi Yang Berada Di Pertapan Sabtuargo Itu Tadi Mas Wahyu Buah Yang Bisa Mengeluarkan Cahaya Tadi Wahyu Nindo Jogo Joyoboyo Tadi Mengatakan Bahwasanya Ia juga Menginginkan Wahyu Nindo Tersebut Pada Saat Itu Poro Gandharwo Tadi Tidak Terima Lalu Hal Tersebut Menjadi Selisih Baham Dan Terjadilah Peperangan Diantara Gandharwo Tadi Melawan Joyoboyo Terjadi Perebutan Wahyu Di Pertapan Sabtuargo Tadi Disaraat Perperang Terjadi Perebutan Ada Salah Satu Gandharwo Gandharwo Janjatmoko Tadi Ternyata Lebih Unggul Dibanding Joyoboyo Tadi Lalu Dia Bisa Pergi Membawa Wahyu Nindo Tersebut Dari Pertapan Sabtuargo Tadi Sedangkan Raden Joyoboyo Hanya Mendapatkan Wahyu Tomo Sajan Tetapi Terjadi Keroyok Oleh Anak Janjatmoko Tadi Sulingo Dan Sulimu Disitu Akan tetapi Joyoboyo Tadi Bisa Menang Bisa Menguasai Dan Disitu Diceritakan Joyoboyo Tadi Bisa Merusak Jalan Yang Dibuat Oleh Para Gandharwo Itu Tadi Mas Bayu Setelah Merusak Jalan Yang Dibuat Gandharwo Tadi Lalu Pulang Untuk Menemui Gandharwo Menang Jadi Saat Itu Raden Joyoboyo Mendapatkan Wahyu Tomo Sarsihowo Tadi Beserta Ayahnya Disitu Yaitu Sidrawayana Tentunya Dan Juga Istrinya Disitu Ada Dewin Dradi Pada Saat Itu Menerima Kedatangan Gandharwo Janjatmoko Tadi Yang Memberikan Wahyu Nendo Disitu Lalu Diceritakan Wahyu Yang Detyomeru Supatmo Mas Baju Jadi Anak Esar Si Howo Cucu Droyono Tadi Diberi Nama Detyomeru Supatmo Tadi Itu Cucu Sudarsono Sebenarnya Setelah Itu Sang Resi Droyono Tadi Meminta Ijin Kepadanya Karena Selesai Mengistoni Cucu Tadi Lalu Dia Meminta Ijin Untuk Berperang Menuju Ke Negara Memenang Lagi Menanyakan Keinginannya Untuk Rukun Tadi Bisa Terkabulkan Atau Tidak Kepada Si Gendroyono Tadi Diceritakan Pada Saat Itu Si Droyono Berangkat Sedangkan Di Negara Memenang Disitu Adik-adik Dari Prabu Gendroyono Ada Prabu Romoyono Romoporo Disitu Diceritakan Dia Sedang Memikirkan Tentang Adiknya Sudarsono Raja Astino Tadi Yang Memiliki Mantu Raja Negara Imantoko Seorang Raksasa Itu Detyosar Disitu Mereka Berpikiran Bahwasanya Sudarsono Adalah Keturunan Para Kurawa Yaitu Dursosono Maka Tidak Mereka Bisa Bersatu Dengan Para Raksasa Yang Sedang Dimusuhi Gendroyono Saudaranya Pada Saat Itu Romoyono Diceritakan Tadi Ingin Menemui Gendroyono Disitu Ikut Membantu Di Tengah Perjalanan Kedua Raja Tadi Romoyono Dan Romoprowo Tadi Bertemu Dengan Resi Drawayana Yang Menuju Ke Memenang Menuju Ke Gendroyono Sang Resi Mengetah Bahasanya Mereka Berdua Adik Dari Gendroyono Dan Terjadilah Peperangan Di Antara Kedua Raja Melawan Sang Resi Tadi Diceritakan Disitu Peperangan Dimenangkan Oleh Resi Drawayana Dan Kedua Raja Tadi Berlari Menuju Ke Negara Memenang Disitu Sedangkan Projone Gendroyono Di Negara Memenang Disitu Gendroyono Beserta Anaknya Yaitu Raten Joyoboyo Menerima Ketetangan Prabu Romoyono Dan Romoprowo Disitu Raten Joyoboyo Memberikan Wahyu Tomo Tadi Kepada Anak Dewi Tegnowati Dan Diceritakan Setelah Sang Dewi Tadi Memakan Buah Wahyu Tomo Tadi Disitu Sang Dewi Tegnowati Sembuh Jadi Setelah Sang Dewi Memakan Buah Wahyu Tomo Langsung Sembuh Mas Bayu Disitu Dan Kedua Adik Dari Sang Prabu Yaitu Ada Romoprowo Dan Romoyono Tadi Datang Menghadap Gendroyono Pada Saitu Mengatakan Bahwasanya Baru Saja Berperang Dengan Resi Drawayana Disitu Dan Diceritakan Sang Resi Tadi Akan Datang Ke Negara Memenang Dan Akan Menantang Perang Si Gendroyono Pada Saat Itu Mas Bayu Lalu Apa Yang Dilakukan Prabu Gendroyono Setelah Mengetahui Hal Tersebut Nah Si Gendroyono Lalu Mengatakan Kepada Saudara Saudara Supaya Dia Bersama Sama Menghadapi Musuh Yang Menyerang Negara Memenang Tersebut Dan Akhirnya Disitu Mampak Kaki Menghadang Para Raksasa Dan Sang Resi Drawayana Disitu Sang Resi Lalu Maju Kemedan Perang Dia Lalu Bertarung Pertama Dengan Raden Joyoboyo Disitu Putra Gendroyono Tersebut Diceritakan Mampu Dia Mengalahkan Sang Resi Menggunakan Namanya Sanjoto Pangruat Hingga Disitu Mampu Membuat Sang Resi Drawayana Mati Mokswo Atau Tewas Mokswo Mas Bawik Mati Ilang Saragane Disitu Diceritakan Pada Saat Setelah Melihat Sang Resi Drawayana Tewas Para Raksasa Disitu Lalu Maju Ke Peperangan Dan Para Gandaro Tadi Diceritakan Membuat Medan Perang Menjadi Gelap Gulita Menjadi Perang Dia Memujau Pedut Hingga Membuat Saudara Saudara Gendroyono Dan Kepatian Dia Berhasil Menculik Anak Epate Sutekno Yaitu Dewi Teknowati Tadi Diculik oleh Gandaro Janjat Moko Geger Kedaton Mencari Hilangnya Sang Putri Tadi Tidak Ketemu Teknowati Yang Baru Sembuh Pasangannya Raden Joyoboyo Tadi Setelah Para Gandaro Melihat Janjat Moko Berhasil Menculik Sang Dewi Tadi Diceritakan Mereka Berduin Kembali Ke Negara Imum Antoko Di Mas Bayu Mungkin Itu Dulu Mas Bayu Yang Bisa Sampaikan Cerita Selanjutnya Kita Sambung Di Episode Selanjutnya Mas Terima kasih Mas Guri Mudah-mudahan Nanti Bisa Dilanjut Di Episode Selanjutnya Nah Itu Adi Pemirsa Cerita Dari Mas Guri Tentang Ditolaknya Ajakan Damai Dari Tra Raksasa Imantaka Kepada Keturunan Negara Astina Mudah-mudahan Cerita Yang Mas Surit Sampaikan Tadi Bisa Menambah Wawasan Untuk Kita Semuanya Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Kami Mohon Maaf Tetap Ikuti Video Kami Selanjutnya Hanya Di Salam Budaya Nusantara Sampai 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 Sampai